Intro Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulum menerima sejumlah curhatan masyarakat saat melakukan kunjungan ke beberapa lokasi di wilayah Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Kamis 5 Januari 2023. Persoalan jalan rusak menjadi salah satu topik yang diadukan warga. Selain jalan rusak, UU mengatakan keluhan lain adalah terkait keinginan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pabri sepatu di Cikembar supaya pindah ke tempat yang lebih besar. Masyarakat yang terjerat pinjaman dengan bunga tinggi hingga pemanfaatan Masjid Al-Jabar di Cikembar juga turut dibahas. Kita dengar dan lihat di TV ada melakan cawu, tanam pohon pisang di jalan rusak, gitu kan? Nah, kita respon terhadap keinginan masyarakat karena pemerintahan saat ini ada sistem bottom-up. Bukan top-down lagi, kepada masyarakat tekinging demo dayi atau jangan demo lagi. Insya Allah, jalan akan dibangun dengan program jamu atau jalan mulus sekitar 3,34 km, kata UU kepada awak media. UU menyebut awalnya pemeliharaan jalan di Cikembar dilakukan berdasarkan Memorandum of Understanding atau MOU, pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan beberapa perusahaan lantaran perusahaan ikut menikmati jalan. Namun, pandemi COVID-19 sempat menghambat pemeliharaan. Awalnya, jalan tersebut MOU Pemprov dengan beberapa perusahaan yang ada di sini SCG karena mereka sama-sama ingin menikmati. Tetapi, karena kemarin COVID-19, sementara jalan dipakai terus, pemeliharaannya terhenti. Maka rusak seperti ini. Maka, Pemprov sekarang akan mengubah MOU. Artinya, tidak kerja dengan pihak perusahaan. Tapi, kami akan bangun sekitar 3 sekian kilometer dengan pelengkapannya, drainase, dan sebagainya. Ujar dia. Diketahui, rangkaian aksi protes dilakukan masyarakat terkait rusaknya Jalan Pelabuhan 2, penghubung Sukabumi-Pelabuhan Ratu di Cikembar. Akhir Desember 2022, warga yang tinggal di sepanjang jalan itu melakukan protes dengan menanam pohon pisang. Dua pohon pisang ditanam di tengah jalan Pelabuhan 2 di Kampung Cibodas, Desa Bojongraharja, Kecamatan Cikembar. Lokasi ini tak jauh dari gerbang pabrik sepatu di Cikembar. Kemudian, terkait keluhan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pabrik sepatu di Cikembar, UU mengaku akan berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Banyak masyarakat yang ada di pasar mulut pabrik ingin pindah ke tempat yang lebih besar karena tidak cukup. Nanti akan saya sampaikan ke pihak perusahaan supaya yang datang kaki lima ini tidak datang di tempat itu. Kan itu terlalu banyak, akhirnya semeraut dan ingin dipindahkan. Kami akan komunikasikan sekalipun kesimpulannya tetap di pihak perusahaan, kata UU. UU juga menyebut sejumlah masyarakat ada yang terbelenggu dengan pinjaman-pinjaman yang non-lembaga. Saya tidak menyebutnya rentenir ya, tapi lembaga non-formal. Sementara kan kita punya BJB yang dinamakan kredit mesra. Saya sampaikan dan insya Allah hari Kamis pihak BJB akan datang ke desa. Untuk menyampaikan program tersebut, pinjaman lunak tanpa jaminan tanpa bunga, katanya. Permasalahan selanjutnya yakni jam larangan kendaraan besar atau truk-truk yang sering melintas ketika masuk karyawan pabrik. Truk kalau bisa berangkat diatur waktunya, jangan sampai karyawan pabrik masuk jadi telat. Truk juga telat. Nah, kami mengambil solusi-solusi rapat-rapat sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan dari kami apakah itu kebijakan atau kolaborasi dan koordinasi. Insya Allah bisa diselesaikan atau progres sebagai bentuk perhatian kami Pemprov dan bekerjasama dengan Pemde Kabupaten. Ujar UU Terakhir, UU menyatakan Masjid Al-Jabar di Cikembar kebermanfaatannya dirasa masih belum maksimal. Masjid Cikembar ini imarahnya belum begitu maksimal. Ada solusi-solusi yang pertama membuat jalan atau akses dari pabrik ke sini sehingga karyawan pabrik istirahat. Makan, sholat bisa di tempat ini. Ujarnya Selain membuka akses jalan ke pabrik, UU pun menyarankan agar membuka akses jalan ke salah satu perumahan yang tidak jauh dari sekitar masjid tersebut. Kedua juga, ada perum di situ. Kan tinggal membuka jalan. Ini tanah milik Pemprov. Kenapa tidak kita buka jadi masyarakat perum bisa beribadah di sini? Ketiga, juga ada solusi pembangunan lembaga keagamaan. Ada di sini bersama-sama dengan pembangunan kantor KUA. Ormas Islam bisa di sini. Bajenas dan yang lainnya juga bisa memanfaatkan tanah di sini. Karena tanah di sini besar tinggal pemanfaatan pembangunan semua bisa menggunakan masjid ini. Termasuk misi saya ke sini memantau dan ingin memakmurkan Masjid Pemprov, kata UU. Tahun 2023 pembangunannya mudah-mudahan nanti kalau ada keputusan dari Pak Gubernur, tanah ini bisa dimanfaatkan untuk KUA. Bentuknya hibah atau pinjam pakai yang lainnya. Nanti bisa diperubahan APBD. Bisa kita bangun untuk pemanfaatan selanjutnya. Tambah dia. Terkait jalan rusak, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Bambang Tiruto Yuliono mengatakan, pembangunan jalan sepanjang 3,4 km di wilayah Cikembar ini, tepatnya ruas di Cikembang, Cikembar akan dilakukan pada tahun 2023 menggunakan hot mic. Adapun anggarannya diperkirakan sekitar 6 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!